Intro Nah, kenapa perlu dibutuhnya kelompok-kelompok pencinta pendamaian Pencinta kebaikan Orang-orang yang hidup damai, tentera, dan punya tujuan yang jelas Karena dampak negatifnya luar biasa disitu Saya yakin yang disitu orang-orang baik semua, betul gak? Yakin gak? Yakin Yakin ya Baik-baik semuanya Gak pernah buat Hock kan? Hulu Pak Haram gak lagi Ya Kalau berkata-kata debatable itu wajar dalam dunia maya ya Namun kalau memfitnah Membuat orang itu tercemar namanya Membuat orang itu jatuh Gerajaknya darah-darah kebohongan Sehingga hidupnya hancur Itu melanggar hukum Nah, itu yang kita sedang hadapi Kita sedang perangi Supaya tidak berguli terus Karena apa? Mereka-mereka yang melakukan Hock itu Apapun bentuknya Ya, bentuk narasi Sesuatu yang benar Beritanya Dimodifikasi Sehingga menjadi lari Artinya Atau berita tidak ada dibuat Seolah ada Itu Menjatuhkan orang Duluannya Kemudian gambar yang dimodifikasi Ya, foto berdua dengan istri Tiba-tiba diganti orangnya Dengan orang lain Ya, biasanya Pejabat yang dimisah sarang itu Foto sekumpulan orang di mana Sebelah sebanyak lain lagi Tapi memang halus sekali buatannya Menimbulkan fitnah di mana-mana Disebarkan di bawahnya Dibuat komentar Nah, ini yang terjadi Yang kita hadapi sehari-hari Hock ini Termasuk di dalamnya ada provokasi Ada ujara kebencian Ya Itu hidup biasanya Ya, di Indonesia khususnya itu Mana-mana ada event-event besar Seperti Pilkada Yang kita hadapi sebentar lagi ya Yang kemudian Pilpres Pilkades mungkin Atau Pemilihan ketosis mungkin Ya Pemilihan karantaruna mungkin Dan lain-lain Jadi Ini dimanfaatkan Oleh pihak-pihak tertentu Untuk Menjatuhkan orang Ya Kalau dulu Untuk Menyampaikan suatu pesan Saya adalah Orang yang paling baik Di Jambi ini Pilihlah saya Menjadi Penjabat daerah Dan lain-lain Itu Usahanya adalah Mengumpulkan orang Di lapangan Di gedung besar Dan lain-lain Kalau sekarang Tidak perlu lagi Cukup main WA Group Facebook Instagram Dan yang lainnya Aplikasi lain Itu sudah cukup Bukan hanya Ratusan peribun orang Jutaan orang bisa Dipengaruhi Lewat cara-cara seperti itu Inilah Kalau biaya teknologi informasi Jadi Para Rekan-rekan netizen Saya berharap Yang hadir disini Membantu untuk Menghilangkan Membasmi Dan tidak berbuat Hock Ya Tidak berbuat Hock Kenapa Saya hadir disini Sekaligus Memberitahukan Bahwasannya Setiap orang Yang melakukan Kegiatan Di dunia maya Ya Setiap orang Yang melakukan Kegiatan di dunia Baik positif Maupun negatif Itu Jejaknya ada Ya Tidak Akan hilang Jejaknya itu Biar Muter sana Muter sini Buat Jejak Segala macam Itu ada Jejaknya Jadi hati-hatilah Dalam Ya Bermesos Karena Kalau apabila Diselusuri Akan ditemukan Pada awalnya Siapa yang Upload Termasuk Siapa yang membuat Alamatnya Dimana Itu akan Ditenukkan Jadi Waspada Hati-hati Untuk itu Apabila Menggunakan Sarana Mekos Untuk hal-hal Yang negatif Ya Dan Kalau Polisi Mau bertindak Mengedepankan Hukum Itu mungkin Separuh Pengguna Dunia maya Mesos itu bisa Diproses Sukur Ya Namun ini Kita tidak Lakukan Ada yang Ditegor Ada yang Diberitahu Ada yang Diperhatikan Saja Dan yang lain Jadi ingat Ada jejak Yang tertinggal Di dunia maya Jangan sampai Kita Lupa Dengan hal itu Apapun yang kita Perbuat Dan Saya harapkan Nanti dalam diskusi Silahkan Yang mau bertanya Tentang Hukum ini Ya Karena memang Hukum ini Luar biasa Dampaknya Bagi Kemaslatan Barusan Negara Kita Kalau Membiarkan Ini Kalau tidak Ada orang Gaya Seperti Rekan Dekat Ini Kita Bisa Tercapik Karena Fitnah Karena Provokasi Karena Hujan Kecian Kita Bisa Pecah Berantakan Gara Gara Kecian Kompok Menyebarkan Hukum Menyebarkan Pina Dan Yang Lain Indonesia Akan Pecah Dalam Hukum Dekat Kalau Ini Dibiarkan Itu Yang saya Sampaikan Di awal Ini Dalam Diskusi Nanti Silahkan Kita Berdarao Lagi Terima kasih Baik Terima kasih Tidak Bersihar 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 Nah Seperti Saya Sampaikan Tadi Teman Teman Netizen Pak Wali Gotar Itu Sangat Aktif Bermedia Sosial Jadi Setiap Ada Acara Saya Lihat Pasti Langsung Siaran Langsung Nah Itu Saya Perhatikan Kemarin Saya Pantau Bagaimana Aktifitas Jadi Kita Sebagai Warga Jambi Sebenarnya Kita Bisa Tahu Bapak Wali Kota Ini Apa Sih Kerjaannya Bapak Ternyata Mengadiri Acara Di Sana Dan Sangat Luar biasa Sangat Transparat Dan Kita Bisa Tahu Semuanya Bapak Akhirnya Akan Acara Pada Malam Hari Ini Bapak Silahkan Baik 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 Terima kasih Pada Moderator Serta Bapak Berwanto Yang Buga Menjadi Darah Sumer Dan Sama Sama Dengan Kami Memang Saat Ini Salah Satu Institusi Yang Memang Konsen Dan Komikmen Terhadap Oks Dan Berita Berita Fitnah Salah Satunya Mabes Konri Karena Kenapa Kalau Oks Ini Kita Biarkan Ini Akan Menjadikan Usul Bibit Bipit Kepecahan Kita Kepecahan Bangsa Kita Masuk Disini Bahwa Mabes Polri Cepat Melihat Ini Semua Dan Ini Dimana Mana Deklarasi Anti Oks Kami Pemberita Kota Yang Dibilang Lati Tentang Oks Atau Berita Bohong Berita Vietnam Dan Seperti Disampaikan Oleh Pak Rikwanto Jadi Tentang Masalah Koks Koks Itu Ada Juga Yang Berbentuk Gambar Ada Juga Yang Berbentuk Tulisan Antara Dua Tulisan Itu Kadangkala Tulisan Yang Dipotong Atau Tulisan Yang Dibuat Berlebihan Sehingga Artikulasinya Artinya Berbeda Itu Adalah Oks Ada Juga Tidak Pernah Menulis Tidak Pernah Menyirim Gambar Dibuat Kamu Plase Itu Juga Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Membuat Pihak Sebelah Misalnya Yang Mungkin Tidak Satu Mendapat Dengan Kita Menjadi Tersungguh Dan Seperti Kami Pemerintah Kota Jambi Apakah Pernah Mendapatkan Dihantam Oleh Yang Namanya Hoax Saya Katakan Mungkin Satu Hari Kelurahan Kami Tinggal Bagaimana Kami Pemerintah Kota Jambi Meng Counter Hoax Ini Saat Ini Di Kota Jambi Di Seluruh Aparatur Sipil Dengan Kota Jambi Sudah Kami Wajikan Untuk Masing-masing OPD Membuat Akun Mereka Ke Facebook Mereka Ke Twitter Dan Mereka Juga Ke Instagram Dan Juga Di Grupa Kami Punya Grupa Semua Nah Wajibannya Masih-masih OPD Ini Akan Dikelola Oleh Satu Admin Untuk Apa Untuk Membuat Melakukan